Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihvan Bidin yang dirahmati Allah, ketika kita masuk pada bulan Romantun, maka salah satu ibadah khusus yang dilakukan pada bulan Romantun adalah sholat tarwe. Yang secara bahasa artinya istirahat. Maksudnya dalam pelaksanaan sholat tarwe tadi, diselas-selai dengan adanya istirahat. Ketika kita sudah menunaikan dua atau empat rekaat, kemudian kita berhenti sejenak untuk melepaskan mungkin kepenatan yang ada pada badan kita. Dalam pelaksanaannya, terutama di Indonesia, ada pernak-pernik atau kekhususan yang terjadi pada sholat tarwe. Mulai dari pelaksanaannya rekaatnya atau lama sedikitnya. Berdasarkan pada jumlah rekaatnya ada beberapa macam. Yang pertama, rekaatnya sebelas. Berdasarkan pada hadis yang diriwakan oleh Aisah Rodo Anha, Beliau berkata bahwa Nabi itu kalau sholat malam adalah 4-4-3. Tetapi kamu jangan bertanya bagaimana bagusnya. Artinya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat kusuk, sangat-sangat tantik di dalam membaca bacaan sholat-sholat tarwe. Yang kedua adalah yang berpendapat atau yang melakukan dengan 23 rekaat. Berdasarkan pada apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Umar bin Khotok. Yaitu rekaatnya 23 dan seterusnya. Ada yang berpendapat bahwa rekaatnya itu terserah saja seberapapun rekaatnya. Berdasarkan sabda Nabi bahwa sholatulayim mahnamatha. Sholat malam itu dua rekaat, dua rekaat, dan seterusnya. Jika kalian khawatir akan datang subuh, maka witirlah. Jadi kemudian, ketika waktunya sudah menjangsuh, maka kemudian ditutup dengan witir. Sehingga seandainya ada seseorang yang dia sholat malam, 30 rekaat ditambah 3 untuk witir itu juga diperbolehkan. Yang kedua, tentang lamanya. Lamanya orang menunaikan sholat tarwe. Kalau kita cermati di beberapa tempat, ada berbagai macam pernak-pernik yang membedakan. Di daerah Blitar, Jawa Timur, ada umat Islam di satu pondok itu yang mereka menunaikan sholat tarwe 23 rekaat. Tetapi dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ada yang mengatakan 7 menit atau 8 atau 10 menit. Jadi sangat-sangat cepat sekali. Sementara di pondok Temboro, Magetan juga di Jawa Timur. Ada pondok yang dia sholat tarwe-nya itu kurang lebih 7 jam. Sejak habis isa, jam 8 kurang lebih, sampai waktu sahur atau kurang lebih jam 3. Jadi selama 7 jam. Begitu panjangnya. Nah, kalau kita tilih pada surat Al-Muzamil, yang menurutkan bahwa Nabi itu ketika surat malam adalah nisfahu. Waktunya adalah separuh malam. Auzin atau ditambah menjadi 2 per 3 malam atau kurang disini yaitu 1 per 3 malam. Yang seandainya malam itu kita hitung sejak isa sampai subuh. Kurang lebih 9 jam. Maka separuh malam itu kurang lebih 4,5 jam. Atau 2 per 3 yaitu kurang lebih 6 jam. Atau sepertika kurang lebih yaitu 3 jam. Nah, kemudian pelaksanaan itu sedikit banyak. Kadang-kadang menjadi perbincangan-perbincangan. Ada yang pro, ada yang kontra. Terhadap orang yang sholatnya cepat, 23 rekaat dalam waktu 7 atau 8 menit. Bagi yang pro akan mengatakan bahwa meskipun sholatnya itu cepat, tapi juga bisa merasakan kekhusuhan dan juga merasakan suatu ketenangan. Tapi bagi yang kontrakan mengatakan, lah bagaimana bisakan khusuh membaca fatihkahnya itu dari bismillah sampai amin dalam waktu kurang lebih cuma 10 detik. Pada di dalam al-fatihkah itu, kalau kita cermati, adalah dialog, bukan monolog. Dialog antara Allah dengan hambanya. Ketika hamba tadi mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan menjawab Hamidani Abi. Telah menyanyuku hambaku dan seterusnya. Maka kemudian sebaiknya itu dipanjangkan. Sementara, yang panjang-panjang juga ada yang pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa di bulan Romantun ini, saatnya kita menambah amal-amal kebaikan. Termasuk itu pada sholat malam. Dalam sebuah hadis yang menjelaskan pahala orang yang membaca Al-Quran. Bahwa satu huruf Al-Quran itu, kalau dibaca, pahalanya adalah 10 kebaikan. Dan Ali bin Abi itu berpendapat bahwa Quran itu, kalau dibaca, tidak pakai utuh, dan tidak dalam keadaan sholat, pahalanya adalah 10 kebaikan. Tetapi kalau pakai ulobi makna dalam keadaan sholat, maka pahalnya adalah 25 kebaikan. Kalau di dalam sholat pahalnya adalah 50 kebaikan, maka semakin banyak, semakin panjang ayat yang kita baca, kita akan mendapatkan pahala yang semakin panjang, semakin banyak. maka sebaiknya dibacakan ayat-ayat yang panjang. Dari dua keadaan tadi, jika kita simpulkan, maka seharusnya kita saling memahami. Kalau kita lihat pada keadaan umat pada zaman sekarang, yang kebanyakan orang-orang itu pada merasa berat ketika menunaikan suatu kewajiban, termasuk yaitu menunaikan sholat tarwe. Maka ada yang kemudian meringankan, meskipun dua-tiga, tapi harus diringankan karena umat dalam keadaan tidak mampu. Sementara yang berpendapat panjang, dia sekali lagi berpendapat bahwa dengan banyaknya ayat yang dibacakan akan banyak pahala yang didapatkan. Maka mari kita semuanya berusaha saling untuk memahami. Bagi yang berpendapat suatu harus panjang, harus memahami kepada kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa sholat harus diringankan. Demikian juga bagi yang diringankan harus memahami orang-orang atau kelompok yang sholatnya panjang-panjang. Dan itu bisa diterapkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Di tengah masyarakat umum yang mungkin masih merasa berat dengan sholat yang panjang, maka sepantasnya dilakukan sholat-sholat yang pendek-pendek. Tetapi jangan meninggalkan ketumak ninahan dan ketartilan dalam baca-bacaan sholat. Kemudian pada kelompok atau orang-orang yang sudah imannya tinggi, mungkin dipondok-pondok dan sebagainya, atau pada kelompok orang-orang yang sudah ngajinya lama. Yang akan mendapatkan, ingin mendapatkan pahla yang banyak, maka sepantasnya dibacakan ayat-ayat yang panjang. Sehingga kalau kita lihat pada jenjang sekolah ada yang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. maka bagi yang masih SD, kita harus memahami harus yang pendek-pendek. Sedangkan yang sudah tingkatnya universal harus yang panjang-panjang. Sehingga kita tidak saling mencaci, memaki satu dengan yang lainnya. Tidak saling menyarkan, tapi saling memahami. Yang sholatnya panjang memahami, bagi yang sholatnya pendek, mereka imannya belum tinggi. Sehingga harus sholatnya tidak terlalu panjang. Demikian juga, bagi yang sholatnya pendek, harus memahami kepada orang yang sholatnya panjang. Oh, mereka sudah diberi tingkat keimanan yang tinggi. Sehingga mereka akan berusaha mencapai tingkatan-tingkatan amal yang tinggi. Dengan kita saling memahami, semoga kita bisa menjadi umatan wakidat. Umat yang satu saling memahami dan tidak saling membenci. Semoga Allah menyatukan hati kita. Tidak mencerai pernikahan hati kita. Dan kita akan menjadi saudara ikhwan di dunia sampai di akhirat masuk ke dalam surga dengan berbagai tingkatan-tingkatannya sesuai dengan amal kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati